selamat pagi siang sore dan malam balik lagi bersama gue Yuga di game yang satu ini counterside ya kali ini kita akan kedatangan sebuah update ya dan ini sepertinya akan melibatkan karakter terbaru event terbaru bukan event sih ya lebih tepatnya login login reward nah ini karena pembukaan server ya seperti biasa lah ya pasti akan ada login-login reward lainnya dan juga selanjutnya akan ada side quest terbaru dan sepertinya kita akan melakukan main story terbaru ya jadi kita lihat disini di bagian event kita lihat ya nah jadi untuk update besok itu akan kedatangan pertama ada set story baru ya new counter case nah itu seperti karakter terbaru di counter case yang biasanya kita dapetin reward itu ya hanya dengan membayar info nah ini karakter terbaru adalah Dominic King Reginald dan selanjutnya ada Delta 7 is here untuk collection ya dan collectionnya itu mencakup Maria Antonov berarti itu karakter terbaru lagi nanti ya dan juga ada karakter lamanya yaitu Jack Walker Kyle Wong dan Sylvia dan ya sepertinya Delta 7 akan lengkap dan itu juga termasuk Dominic King Reginald ini itu dia juga sama seorang Delta 7 jadi kita akan membahas karakter tersebut di akun Korea ya jadi kita akan mampir lagi ke server Korea dan ini bisa lihat ya banner Leungi sudah hilang jadi kita sudah tidak berkesempatan lagi mendapatkan dia dan harusnya sih harusnya Leungi ini udah muncul di banner lama jadi kita akan kita lihat dulu di banner lama ini apakah sudah ada Leunginya nah ternyata belum ya jadi mungkin nanti setelah main tense Leungi akan ada di dalamnya jadi kita akan melihat karakter terbaru dua karakter terbaru tadi ya yaitu seorang defender dan juga tower jadi ya langsung aja kita ke server koreanya dan ini dia sekarang kita berada di server Korea dan disini eventnya masih banyak banget untuk server Korea ini dan bahkan dia untuk sekarang ini itu ada dari banner baru dan unik ya banner baru ini memberikan kita gratisan nah bisa lihat ini sudah sampai 30 dong ya ini gak akan gua gajah sih kayaknya jadi kita diamin aja sampai nanti penuh kalau kita lihat disini untuk 25 hari lagi ya masih banyak banget sih jadi kita langsung aja untuk ke target pertama kita yaitu Dominic King nah Dominic King ini kalau kita lihat tadi di update-an yang ada di server sih itu ada di bagian collection ya jadi maksudnya bagian collection ini 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 data 7 ya ini karakter delta 7 disini yang bisa kita buka berarti kita akan bisa mendapatkan 300 diamond kalau kita dapat karakter terbaru lainnya yaitu Maria Antonov karena sekarang kita mau melihat karakter yang akan muncul di suatu banner ya jadi akan kita cari dan ini untuk spoiler alert jadi untuk yang belum tahu story-nya jadi harap di skip untuk video ini satu selanjutnya karena ini mengandung spoiler berat ya tentang Dominic King gini nah ini dia orangnya dia di bagian defense biar gak pusing nah iya 10.000 tadi total power dan untuk HP-nya itu sebanyak 67 dan untuk tag ya 3900 nah itu lumayan besar ya dan dia untungnya masih ada dodge sih jadi masih bisa nge-dodge nah sekarang untuk skill-nya skill-nya kita akan bahas satu persatu pertama itu basic damage jadi kalau basic damage-nya ini bisa dibilang dia tipe range atau enggak sih gak range ini ini dia tipenya yang serangan jarak jarak dekat dan itu bisa ngenain beberapa karakter tapi yang paling efektifnya satu ya satu karakter yang bisa kena serangan ini dan seperti biasa basic attack plus 5% sampai level kelima dan sekarang kita ngomongin pasifnya nah ini pasifnya ini untuk pasifnya ini biar lebih jelas atau lebih simple dan gampang semakin HP dia berkurang banyak kita sebutin aja disini yaitu 70% sampai 40% itu attack-nya akan bertambah jadi nanti dia bakalan seperti ada mirror ya jadi seperti sistem mirror jadi attack dari musuhnya bakalan balik lagi ke musuh gitu dan itu akan berlangsung selama 5 detik untuk pasifnya ya jadi yang mirror tadi itu jadi itu ketika musuh nyerang kita serangan itu akan berbalik masuk ke dalam musuhnya akan atau berbalik menyerang musuhnya seperti itu gampangnya dan juga ada damage reduction itu sampai ke 15% point dan kalau sudah sampai level 5-nya nah ini yang bahaya dia juga bakalan nge-recover HP atau darah sebanyak 10% ketika pasif pertama ini aktif berarti pasif pertama yang mana yang 70 ini jadi pas ketika dia sudah berkurang 70% darahnya dia akan menambahkan HP-nya sebanyak 10% dan ketika HP-nya dia sudah turun lagi ke tahap yang 40% maka HP-nya akan bertambah atau nge-heal lagi gitu lah gampang sebanyak 20% jadi dia kayak ada dua titik syarat yang untuk dia bisa nge-heal diri sendiri dan kalau untuk special skill ini sebenarnya bisa dibilang defender maksudnya disini adalah attack dari musuh itu bakal berkurang sebanyak 15% selama 8 detik jadi musuh yang terkena special attack dia itu bakalan mengurangin attack sebanyak 15% selama 8 detik ya jadi gitu dan kalau untuk dari level 2 sampai level 5 standar ini level 2 sampai level 4 itu adalah damage ya nambahin damage 50% dan 15% yang terakhir akan cooldown yaitu 4% dan entah kenapa ini ada 2 versi disini untuk special skill ada yang menuliskan 4% dan juga ada yang menuliskan 6% jadi kita nanti di dalam game cuman kalau di dalam game versi korea ini 4% dan yang terakhir adalah ulti ini ini ulti ulti ini flick area damage jadi dia bakal menyerang ke depan dan juga akan meningkatkan defense dia sebanyak 25% dan itu untuk 12 detik setelah setelah dia ngeluarkan skill ini dan ya ini seperti biasa ini damage 5% damage 15% dan terakhir adalah durasi buff nya akan bertambah sebanyak 6 detik jadi itu dia dan untuk spoiler alert lagi spoiler warning dia ini datang dengan 3 versi untuk dominic king rainaut jadi untuk yang mau melihat versinya mana aja pertama tadi kita lihat dia dalel defender dan yang kedua dia adalah orang ini atau sebagai operator jadi dia bisa berperan sebagai operator dan yang terakhir kita lihat disini dia adalah karakter yang berkesempatan mendapatkan awaken nah ini dia ini versi awaken gitu ini spoiler ya ini spoiler berat dalam ceritanya untuk sekarang ada atau tidak di server sih ya ada untuk jalan ceritanya jadi silahkan aja dilihat lagi ceritanya untuk story story yang terakhir kemarin kita dapetin update annya sekarang kita lihat untuk skill langsung langsung nanti kita selain akan bandingkan bagaimana dia dengan defender lainnya nah ini dia musuhnya dan ingat dia hanya menyerang musuh yang dibawah kita akan tes dengan langsung menggunakan musuh yang terbang dia bakalan lewat aja langsung menyerang musuh yang ada di depannya sekarang kalau kita tes kita akan tes skill itu bisa attack musuh yang terbang atau enggak karena ingat sekali lagi biarpun juga attack tapi beberapa musuh ada yang bisa mengakibatkan damage ke musuh yang terbang sekarang kita tolong lagi dari pertama kita coba ultinya nampak ultinya akan masuk wah ini telat ya sekarang kita ulang lagi deploy kita gunain dan ternyata enggak masuk ya itu enggak masuk itu enggak masuk sih kita coba pakai musuh yang ada di depannya pas ya sekarang kita kelihatan nah itu masuk dan itu untuk yang tulisan damage kena itu damage ke monster yang besar bukan monster terbang jadi beda itu nah itu untuk damage monster yang besar dan sedangkan untuk skill skill 1 dan skill 2 dia special skill dan juga ultimate skill itu enggak ada yang bisa nyerang musuh yang terbang jadi benar-benar pure ground ground attack dan dia bagus atau enggak ya kita enggak tahu ya karena kita belum pernah nyobain atau ngelawan di server si sendiri kita lihat lagi untuk ultimate skill nah ini karena kita dapetnya musuh yang monster jadi coba kita lihat kalau pakai minion kalau nyerang minion apakah akan masuk nah itu masuk ya di buff ya debuff masuk kita lihat coba debuff dari ultinya nah tuh dia cuman knockdown sih cuman yang dapetnya itu buff dari ultinya itu itu langsung countdown ya lumayan bagus sih untuk karakter ini sebagai seorang defender lumayan solid karena bisa dibilang untuk skill dan pasif sendiri itu bener-bener pure defender dan pada dodge dodge atau menghindar menghindar gitu yang bisa berhubungan mungkinan dia untuk menghindari musuhnya nah sekarang kita coba untuk Antonov nah mari Antonov ini skill ya nah ini perlu atau enggak jadi silahkan skip untuk yang perlu tahu dia atau enggak karena tower sekali lagi ini tower dan bagusnya untuk bagusnya disini dia alaron attack jadi mungkin gue akan sedikit berniat untuk dapetin dia karena untuk tower sendiri seperti dilihat tower itu enggak terlalu banyak apalagi untuk yang versi SSR jadi cuma ada segini cuma ada segini doang tower jadi benar-benar terbatas jadi mungkin untuk uji coba bisa kita pakai dia atau berusaha untuk dapetnya dia di gacha selanjutnya yang pertama untuk basic attack itu biasa dan ini basic damage dan ini seperti biasanya menyerang musuh yang ada di depannya dan juga akan menambahkan damage di setiap level kita lanjut ke pasif pertama ini dia bakalan nambahin nah ini dia kebagusannya jadi dia bakalan nambahin temen yang ada di sekitarnya itu attack ini sebanyak 10% dan itu nanti kalau sudah naik ke level sampai level 4 ini dia bakalan bertambah ya bisa lihat ini 2 2 2 2 2 dan ini terakhir 4 yaitu silahkan dijumlahin aja berarti skill awalnya adalah 10% dan ini tambah 2 tambah 2 dan tambah 4 dan dan juga untuk level 5 nah ini yang bahaya sih jadi dia akan menambahkan critical damage juga yaitu sebanyak 20% ya jadi ya itu dia tadi total nambahin attack persen dan juga critical damage persen dan itu lumayan bahaya sih ya jadi ya kalau temen kita masih ada di sekitar dia itu bakalan dapat buff ini cuman yang bahaya nah nanti kita akan menuju ke tempat yang berbahaya ya sekarang kita bahas lagi untuk special skill ya special skill yang biasanya flick area damage jadi by killing the unit latest skill yaitu ini seperti biasanya damage 5% 5% 15% dan ini cooldown ya ketika level 5% akan dikurangi sebanyak 10 detik dan ini kalau untuk dia dia bakalan manggil atau summon unit gitu ya kalau special skill ini sekarang kita yang terakhir yaitu ultinya ultinya ini bakalan nge-summon mesin unit mesin atau mekanik atau meka itu bakalan disummon sama dia ketika di ultinya dan ini yang bahayanya dari setiap ini 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 adalah pengurangan untuk cooldown jadi kalau dilihat disini awalnya 65 dan ini dikurang 5% dan dikurang 10% gitu jadi ini berbahaya untuk ultimate skill dan dia bakalan nge-summon nge-summon yang bakalan bikin kita repot karena kalau kita lihat disini sebenarnya dia seperti glass cannon jadi dia berbahaya tapi gampang juga untuk dimatin karena defendnya sendiri hanya 500 jadi kita coba untuk di battle field aja langsung ngeliat skill GG nya dia kita akan coba untuk unit terbang dulu pertama seperti biasa karena unit terbang paling menyusahkan nah ini dia area nah itu buff yang ada di atas kepalanya itu adalah buff yang dari passive skill itu nambah attack dan juga critical damage dan sekarang kita akan coba untuk skill pertamanya yaitu special skill normal sih jadi ini kayak menyerang ke depan gitu dan ini gak ngebuat musuh mental sekarang kita coba ya kalau misalnya ada musuh darat dan ini gak akan mental kita coba skill pertamanya lagi dan musuh nya gak mental sekarang tapi coba kita coba untuk ultimate skill apa yang terjadi nah media ini yang bahaya sih ini yang bahaya lihat disitu semua bahkan mecha atau mesin yang dia summon unit yang dia summon gitu gampangnya unit yang dia summon itu aja langsung dapetin buff sekarang kita coba nih kita coba untuk hilangin musuh nya dulu biar pasukannya maju dan itu buff yang masih stay dong buff yang masih pada stay di unit yang dia summon dan ini bahaya banget sih memang untuk ultinya sendiri sekarang kita coba matiin karakternya dan semuanya mati sekarang kita coba ya untuk dari awal lalu kita gunain ultimate saya seperti ini nah coba sayangnya disini sih ya dari unit yang dia summon juga itu gak bisa bikin musuhnya sedikit jauh dari dia jadi ini bisa bahaya sih ini bisa bahaya dia biarpun dia gunai special skill skill itu gak ngetackdown musuh ya musuh yang gak mental gitu dari dia dan kalau kita pakai ultimate skill berulang ya udah seperti itu dia cuman dapetin buff dari ultimate skillnya aja bukan berarti si unit yang dia summon itu akan bertambah jadi ya perlu diingat aja hal itu jadi dia gak bakal melipat gandakan unit yang dia summon tapi seperti ini dia hanya dapetin buff dari ultinya itu doang ya untuk keseluruhan unit ini cukup unik ya karena tower kita sendiri di server si belum ada unit tower SSR jadi mungkin bakalan pengalaman baru siapa kita akan melihat unit lainnya di arena PVP jadi dia makin beraneka ragam dan itu dia tadi Maria Antono untuk skillnya sendiri cukup menyulitkan dan justru kenapa malah yang di high click jadi kurang menarik ya yang di high click tadi si dominic demonic ini jadi kurang menarik daripada Maria Antono karena mungkin untuk sekarang bahkan di server si itu masih ada defender lain yang lebih bagus jadi dia gitu kali ya jadi kita compare itu sama karakter yang baru seperti ini masih di bawahnya karakter yang sudah ada di dalam game nah ini bagian lain ya lihat dan ya itu dia untuk karakter terbaru yang akan datang saat kita dominic dominic dan juga maria antonov dominic king akan muncul di dalam gacha dan maria antonov mungkin akan di dalam banner normal karena masih belum disebutin maria antonov ini akan muncul dimana atau ada atau tidak ya jadi segitu saja untuk video kali ini setelah ini mungkin kita akan bermain sudah bermain atau melihat sendiri bagaimana update selanjutnya gue yoga signing out